Pemirsa satu kilogram berbagai jenis paku berhasil dikumpulkan oleh relawan dari ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta menyusul banyaknya keluhan dari para pengendara yang melintas. Kita simak informasinya selalu sebagai penutup jumpa dalam patroli untuk langsung bergabung ke program Fokus. Saya, Jamin Dersman, pamit berikut liputannya. Menindaklanjuti banyaknya keluhan pengendara yang kerap melindas paku di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belasan anggota relawan gerakan bersih ranjau paku turun tangan menyusuri jalan arteri tersebut minggu siang. Berbekal magnet, mereka menyisir jalan membersihkan paku yang tersebar di sepanjang ruas jalan. Hampir satu kilogram paku berhasil dikumpulkan para relawan dan sebagian besar berupa potongan besi rangka payung. Kalau rangka payung ini yang paling susah nih, Pak. Ini kayaknya ter... ini saya perkirakan ini terorganisir rangka payung. Rangka payung ini dari Selipi sampai ke Kalimalang. Tak hanya di ruas jalan Gatot Subroto, keberadaan ranjau paku juga banyak ditemukan di sejumlah ruas jalan arteri di Jakarta. Diduga berbagai jenis ranjau paku itu sengaja ditebar oleh okdom tak bertanggung jawab. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!